Assalamualaikum ketemu lagi di channel saya Khairi Rawan Khan Medan Sumatera Utara Alhamdulillah buat bapak ibu semuanya insyaallah semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani Oke di kesempatan kali ini kita seperti biasa tak bosan-bosannya udah kayak lagu Membahas tentang Magot BSM Loh mas ini kan cabai ya benar jadi hari ini karena posisi saya ada di Medan Sumatera Utara Gak seru rasanya kalau Magot saya itu gak dikasih cabai Jadi mungkin buat bapak ibu yang baru datang itu agak sedikit rada gimana Tapi bisa nonton video-video sebelumnya Karena di episode-episode sebelumnya itu saya juga banyak memberikan makanan-makanan yang aneh-aneh untuk Magot BSM Karena ketika Magot BSM diberikan makanan yang baik seperti sampah organik, tomat, tenas dan yang lain Itu sudah banyak dilakukan oleh para pembudidaya Magot Sebelum-sebelum ini begitu banyaknya pembudidaya Magot sehingga kita kadang-kadang tidak kebagian sampah Di tempat penampungan sampah Oleh sebab itu sampah-sampah seperti ini biasanya saya mendapatkan cuma sedikit Dan kebetulan tadi malam saya lewat satu pasar atau pajak kalau orang Medan bilang Melihat bagaimana banyaknya tomat yang dibuang Terus insting saya langsung jalan Ini harta karun harus dibawa pulang Begitu saya nyari langsung plastik atau karung untuk memasukkan barang-barang tersebut Seperti tomat, wortel dan yang lain-lain Ternyata saya sudah keduluan Akhirnya saya disisakan sampah-sampah seperti ini Tapi jangan khawatir Ini juga sangat bermanfaat buat saya pribadi dan pembudidaya Magot Tapi mantepnya lagi ternyata di salah satu pasar saya tidak bisa sebutkan Karena banyak pembudidaya Magot BSM yang nantinya akan sikut-sikutan untuk dapatkan sampah seperti ini Karena memang benar-benar di awal mula kita budidaya sampah itu diberikan secara free Tapi karena kebanyakan para pencari sampah organik Akhirnya sekarang sampah dijadikan bisnis untuk beberapa kalangan Jadi hari ini kita ngambil sampah-sampah yang tidak mereka manfaatkan Contohnya adalah seperti ini Jadi buat Bapak Ibu semuanya apalagi yang nonton hari ini Mungkin ada dari kalangan pejabat Intinya untuk sampah-sampah seperti ini Jangan dibuang Bapak Ibu semuanya Karena kita bisa mengolahnya Ini bisa kita rumbah menjadi pundi-pundi rupiah Yang bisa nantinya mendongkrak BUMDES atau UMKM Buat Bapak Ibu semuanya gak usah khawatir ketika budidaya Bapak Ibu semuanya Dengan baik dan benar Maka insya Allah sampah-sampah tersebut gak akan jadi kendala Gak usah khawatir bau Gak usah khawatir beralat Karena budidaya yang baik dan benar Akan jauh dari lalat dan akan jauh dari bau Ini adalah salah satu Bukti bagaimana budidaya yang baik dan benar Oke intinya buat Bapak Ibu semuanya yang pengen budidaya Belum tahu beli kelengkapannya dimana Kita menyediakannya Kita ada jaring BSF dari berbagai ukuran Dan kita juga menerima custom Jadi teman-teman tinggal sesuai dengan ukurannya Kita jahit di PT kita Ataupun produk lain seperti prepupa Alhamdulillah kita sudah memiliki pengalaman Dengan pengiriman berbagai tempat dan provinsi di seluruh Indonesia Insya Allah ini akan membuat teman-teman semuanya nyaman Ataupun pengen pesan telur Dengan kualitas terbaik Dikirim dari tempat yang terdekat Tujuannya untuk memudahkan teman-teman Dan memaksimalkan produk yang hari ini teman-teman beli Dan hari ini PT kita juga menyediakan berbagai DOC Dari mulai ayam KUB, ayam kampung, joper, layer, broiler Ataupun hari ini teman-teman pengen pesan ayam-ayam yang lainnya Insya Allah kita juga bisa menyediakannya Ataupun hari ini teman-teman pengen budidaya Belum tahu caranya Kita juga menyediakan fasilitas belajar Baik secara online ataupun secara langsung Intinya di PT kita semua menyediakannya Dan hari ini PT kita juga tetap mengadakan pelatihan secara gratis Buat teman-teman yang pengen belajar Ayam ataupun magot yang terintegrasi ke dunia peternakan dan pertanian Oke di akhir video kita lihat bagaimana Si magot BSF ini menyelesaikan Sampah-sampah Lombok atau cabi Insya Allah semuanya telah diselesaikan dengan baik Intinya buat teman-teman semuanya Sampah apapun yang sifatnya organik Tetap bisa kita berikan kepada magot BSF Dan tetap menjaga kesehatan Insya Allah sehat jasmani, rohani Dan tetap mentahati Allah dengan cara baginda Nabi SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tinggalkan komen teman-teman semuanya